BNPB mencatat bahwa jumlah korban tewas akibat bencana banjir bandang lahar dingin di Sumatera Barat mencapai 37 orang. Kejadian tragis ini terjadi pada Sabtu malam 11 Mei 2024. Bencana ini berdampak cukup parah pada empat kabupaten, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datang, Kabupaten Padang Panjang, dan Kabupaten Padang Parianat. Abdul Muhari, selaku Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menyatakan bahwa hingga pukul 9 malam pada Minggu 12 Mei 2024, total korban meninggal dunia akibat bencana ini mencapai 37 orang. Dari jumlah tersebut, 35 jenazah telah berhasil diidentifikasi dengan rejian 19 orang di Kabupaten Agam, 9 orang di Kabupaten Tanah Datang, 2 orang di Kabupaten Padang Panjang, dan 7 orang di Kabupaten Padang Parianat. Sementara itu, dua jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi. BNPB mencatat bahwa perubahan jumlah korban disebabkan oleh laporan dinamis dari masyarakat, yang kemudian disesuaikan dengan catatan korban yang ditemukan dan yang masih dalam pencarian oleh Basar Mas dan TNI Polri. Abdul menjelaskan bahwa upaya pencarian dan pertolongan sementara dihentikan pada minggu malam, karena kondisi di lokasi terdampak kurang penerangan, dan ada peringatan akan peningkatan getaran hujan di wilayah lulu. Hingga minggu malam, jumlah orang yang dilaporkan hilang mencapai 17 orang, dengan 14 orang dilaporkan hilang dari Kabupaten Tanah Datang, dan 3 orang lainnya dari Kabupaten Agam. Upaya pencarian dan pertolongan akan dilanjutkan kembali pada hari berikutnya. Demikian Jens TV melaporkan.